Salam Rahayu Semoga kita sehat selalu Nabi Sulaiman hidup dan meninggal di Indonesia Seorang ahli matematika Islam asal Indonesia yaitu Kiai Haji Fahmi Basya meyakini jika Nabi Sulaiman atau Solomo Raja Israel meninggal di Indonesia tepatnya yaitu di Borobudur, Jawa Tengah Berdasarkan buku-buku sejarah, Candi Borobudur adalah bangunan megah peninggalan Raja Sailendra Namun setelah dilakukan penelitian dan kajian yang mendalam oleh seorang pakar matematikawan Islam Profesor Kiai Haji Fahmi Basya, ternyata di Candi itu ada bukti-bukti kuat yang menunjukkan bahwa Borobudur adalah peninggalan Nabi Sulaiman Pernyataan mengejutkan itu bukanlah tanpa alasan Sebab dalam 33 tahun Fahmi Basya telah melakukan penelitian dan ia juga telah membukukan penemuannya Buku yang berjudul Borobudur dan peninggalan Nabi Sulaiman itu bahkan telah dicetak sebanyak 7 kali Berdasarkan referensi Al-Quran, Nabi Sulaiman AS adalah utusan Allah yang diberikan keistimewaan yakni mampu menaklukkan seluruh makhluk ciktaan Allah termasuk angin, binatang, dan jin atas isin Allah Dalam penelitian tersebut, Basya tidak hanya menjungkir balikan kepercayaan masyarakat umum tentang sejarah Borobudur dan Nabi Sulaiman Tapi juga menawarkan wacana baru tentang silsilah Nabi Sulaiman Dikatakannya ibu Nabi Sulaiman, Bathsheba binti Eliyam atau janda uria orang head yang dinikahi Raja Daud ayah Nabi Sulaiman merupakan orang Jawa Karena hal tersebutlah Bathsheba memberi nama anaknya Sulaiman yang artinya hamba yang baik Nabi Sulaiman diperkirakan hidup pada abad ke-9 sebelum masehi atau sekitar 3.000 tahun yang lalu Sedangkan Candi Borobudur seperti yang tertulis dalam berbagai buku sejarah nasional didirikan oleh dinasti Sailendra di akhir abad ke-8 masehi atau sekitar 1.200 tahun yang lalu Jadi jika mengacu pada buku sejarah itu rasanya tidak mungkin jika Borobudur itu peninggalan Nabi Sulaiman Rentang waktu keduanya terlalu jauh Nabi Sulaiman hidup di masa sebelum masehi sedangkan Sailendra setelah masehi Akan tetapi yang menjadi ukuran Fahmi Basya bukanlah waktu Karena sulit menentukan waktu yang tepat untuk sebuah peninggalan yang umurnya sudah berabad-abad Yang menjadi barometer Fahmi adalah fakta relief yang ada di Candi Borobudur Sebab jika relief diteliti ternyata mengandung cerita dan cerita itulah yang disandingkan dengan fakta-fakta bereferensikan Al-Quran Menurut Fahmi Basya, Nabi Sulaiman yang lahir sekitar 975 hingga 935 sebelum masehi tidak meninggal di Rabang, Baitul Magdis, Palestina seperti yang diketahui oleh masyarakat umum pada saat ini Tetapi di puncak Borobudur Mengapa kiam nomor 6 yang ada di Borobudur dibiarkan kosong tidak ada tamasilnya Karena Nabi Sulaiman wafat di sini Tegas Kiai Haji Fahmi Basya Untuk menguatkan teorinya Basya mengutip firman Allah yang berisi Tadkala kami telah menetapkan kematian Sulaiman Tidak ada yang menunjukkan kepada mereka setelah kematiannya itu Melainkan rayap yang memakan tongkatnya Maka tatkala ia telah tersungkur Nyatalah bagi jin itu Bahwa sekiranya mereka mengetahui yang goib tidak akan tetap dalam siksa yang menghinakan Mendapatkan tempatnya Demikian firman Allah Di sekitar Jandi Borobudur ada beberapa jandi lainnya yakni Jandi Pawon dan Jandi Mendut Beberapa kilometer dari Jandi Borobudur ada Jandi Prambanan, Jandi Kalasan, Jandi Sari, Jandi Pelawasan, dan lain sebagainya Ciri-ciri yang ada di Jandi Borobudur dan daerah sekitarnya ternyata cocok menjadi bukti sebagai peninggalan Nabi Sulaiman Hal itu seperti diceritakan di dalam Al-Quran Di antaranya yaitu mengenai hutan Sabe atau negeri Sabe makna Sabe, nama Sulaiman, buah maja yang pahit dipindahkannya istana Ratu Sabe ke wilayah kekuasaan Nabi Sulaiman bangunan yang tidak terselesaikan oleh para jin tempat berkumpulnya Ratu Sabe patung kematian Sulaiman, dan lain sebagainya Relief yang ada di Jandi Borobudur merupakan simbol-simbol yang mirip dengan kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Sabe atau Pilkis sebagaimana yang diterangkan di dalam Al-Quran Pertama yaitu tentang Tabut sebuah kotak atau peti yang berisi warisan Nabi Daud alaihi salam kepada Nabi Sulaiman di dalamnya terdapat kitab zabur Taurat dan tongkat musa serta memberikan ketenangan kisah itu ada pada Relief di Borobudur tampak peti atau tabut itu dijaga oleh seseorang hal ini diceritakan dalam Al-Quran Surat Al-Baqoro ayat 248 di Jandi Borobudur juga terdapat pekerjaan jin yang tidak selesai ketika mengetahui Nabi Sulaiman telah wafat hal itu tertulis dalam Quran Surat Sabe ayat 14 saat mengetahui Nabi Sulaiman wafat para jin pun menghentikan pekerjaannya di Borobudur ada sebuah patung yang belum tuntas diselesaikan pengerjaannya oleh jin karena mereka sudah tahu bahwa Sulaiman meninggal dunia dari tongkat yang dimakan rayap ada pula jin-jin diperintahkan membangun gedung yang tinggi dan membuat patung-patung itu tertulis dalam Quran Surat Sabe ayat 13 seperti diketahui banyak patung Buddha yang ada di Borobudur sedangkan gedung atau bangunan yang tinggi itu adalah Candi Prambanan Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan burung-burung dan hewan seperti yang tertulis dalam Surat Anamel ayat 20-22 di dalam relief Candi Borobudur juga terdapat sejumlah frame relief yang bermotifkan bunga dan burung terdapat pula sejumlah relief hewan liar seperti gajah, kuda, bebi, anjing, monyet dan lain sebagainya dan tertulis dalam Quran Surat Anamel kisah ratu sahabat dan rakyatnya yang menyembah matahari dan bersujud kepada sesama manusia dijelaskan sahabat artinya berkumpul atau tempat berkumpul ungkapan burung hudhu tentang sahabat karena burung tidak mengetahui nama daerah itu tempat berkumpulnya manusia itu adalah Candi Ratu Boko yang terletak sekitar 36 km dari Candi Borobudur jarak ini juga memungkinkan burung menempuh perjalanan dalam sekali terbang di dalam Quran Surat Sahabat ayat 15 tertulis sahabat ada di Indonesia yakni Wonosobo dalam Al-Quran wilayah sahabat ditumbuhi pohon yang sangat banyak dalam kamus bahasa Jawi kuno yang disusun oleh Dr. Maharsi kata wana bermakna hutan wana sahabat atau Wonosobo adalah hutan sahabat dan yang berkaitan tentang buah maja yang pahit ketika banjir besar Sail Al-Arim menimpa wilayah sahabat pepohonan yang ada di sekitarnya menjadi pahit sebagai azab Allah kepada orang-orang yang mendustakan ayat-ayatnya tetapi mereka berpaling maka kami datangkan kepada mereka banjir yang besar dan kami ganti ke dua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit pohon atsel dan sedikit dari pohon sidir Quran Surat Sahabat ayat 16 Nama Nabi Sulaiman menunjukkan sebagai nama orang Jawa awalan kata Su merupakan nama-nama Jawa dan Sulaiman adalah satu-satunya Nabi dan Rasul yang 25 orang yang namanya Berawalan Su Nabi Sulaiman berkirim surat kepada ratu sahabat melalui burung hudhu Pergilah kamu dengan membawa suratku ini Quran Surat Anamal ayat 28 Surat itu ditulis di atas pelat mas sebagai bentuk kekayaan Nabi Sulaiman Surat itu ditemukan di sebuah kolam di Candi Ratu Boko Dalam Quran Surat Sahabat ayat 16 dijelaskan pula bangunan yang tinggal sedikit atau sidrin kalil Bangunan yang tinggal sedikit itu adalah wilayah Candi Ratu Boko dan di sana terdapat sejumlah stupa yang tinggal sedikit Ini membuktikan bahwa istana Ratu Boko adalah istana Ratu Sahabat yang dipindahkan atas perintah Nabi Sulaiman Selain bukti-bukti yang telah disebutkan tadi masih banyak lagi bukti yang menunjukkan bahwa kisah Ratu Sahabat dan Nabi Sulaiman terjadi di Indonesia Seperti terjadinya angin muson yang bertiup dari Asia dan Australia Quran Surat Sahabat ayat 12 juga soal kisah istana yang hilang atau dipindahkan Kemudian mengenai dialog Ratu Bilgis dengan para pembesarnya ketika menerima Surat Sulaiman Nama Kabupaten Sleman Kecamatan Salaman Desa Salam dan lain sebagainya Dengan bukti-bukti tersebut beberapa pihak meyakini bahwa Borobudur merupakan peninggalan Nabi Sulaiman Salah satu bukti paling kuat dan belum bisa dibantah adalah ditemukannya surat dari Nabi Sulaiman bertuliskan Bismillahirrahmanirrahim Itu tertulis di atas sebuah belak emas di dalam kolam pemandian Ratu Sabah atau Ratu Boko di daerah Sleman, Jawa Tengah Kiai Haji Fahmi Basya juga menjelaskan bahwa istana Nabi Sulaiman yang digambarkan sangat indah di dalam Al-Quran sebagai peninggalan dari Raja Daud bisa berada di mana saja termasuk di Indonesia jika merujuk kepada bukti-bukti yang ditemukannya itulah kisah dari Nabi Sulaiman hidup dan meninggal di Indonesia bagaimana menurut Kamra Demi Masa jika Kamra Demi Masa memiliki pendapatnya tersendiri tulis saja di kolom komentar sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya Terima kasih telah menonton